Tidak ada burung-burung Menterbangun Karya Mbah Jam Jaya Menulis video Mbah Jam Jaya Ini tahun 2008 Tidak ada burung-burung Menterbangun Mbah Jam Jaya Seniman yang unik Dilihat dari karya-karyanya Kita mungkin bisa memahami Terus yang unik Kalau Mbah Jamal itu Kalau ada kertas Gemlebek di tanah itu Paling tidak suka Diopeni Diopeni Dilemengke Dia paling benci kalau ada kertas dibakar Jadi ada karyanya Mbah Jamal itu Saya sempat buka-buka Bungkar di Almarinya itu ada Bungkus tehtang Jadi tehtang itu Di dalamnya kan putih Di dalamnya ditulis Buat lagu apa Ada ornamennya Ada lukisannya Anaknya itu orangnya Naik di balik Naik di balik Tetang Enggak gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Saya ingat sama Mbah Tejo Waktu Mbah Jamal Pameran di TBY Yang Adarannya judulnya Soponyono Dibuat oleh Bung Samwe Sama Pak Hong Sama teman-teman lainnya Terus saya ingat Mbah Tejo Waktu nanya sama Mbah Jamal Itu kok ya Belajar tapi artistik Waktu itu Mbah Jamal Dipinjam kaca mata Mbah Tejo Tapi Nambungnya ya Mbah Jamal Bok Akunya Kaca Matamu Kok matamunya diaksentuasi Itu kan artistik sekali Bapak ya terus Jogel gitu Ternyata Ternyata Mbah Pacaster nih Mega-mega Diterkan Awan kelam Buk yang saya hormati itu waktu itu Mbah Jamal itu usianya itu sudah-sudah sangat sepuh gitu ya Bung Dodo waktu itu jarang ketemu Bung Dodo karena beliannya sibuk sebagai musisi ibu kota internasional nasional dan ibu kota dijadikan satu akhirnya saya bertemu dengan ayah anda Bapak Jamal Jajah saya kemudian Pak Ong Hiri Wahyu melihat bahwa banyak orang sebenarnya yang ada di sekitar terutama di Yogyakarta Bung Dodo terutama Yogyakarta banyak seniman yang studi akademis tapi juga banyak sebenarnya yang di luar di luar apa kebiasaan akademis bisa jadi seperti Pak Jamal itu tidak merasa bahwa dia sedang membuat karya yang perlu dipamerkan Nah dari sana saya menganggap bahwa karya Pak Jamal ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa untuk ditampilkan di ruang publik di bisa dinikmati bisa dilihat oleh publik entah itu seniman entah publik yang lebih luas karena apa karena sebenarnya di keseharian hidup ini banyak orang-orang yang penting yang kadangkala terabaikan karena saking sepertinya punya hal-hal yang berkulit berkulit tidak Hai Pakai judul apa ya pameran di Taman Budaya ini Supaya memperlihatkan bahwa kita kembunyi rasa hormat Lantas ditemukanlah kata soponyono siapa yang mengira bahwa di samping hidup kita sehari-hari banyak orang ajaib banyak orang yang menelihir banyak orang yang sangat-sangat dasar rehatif unik tapi kadang-kadang karena bisa jadi karena usia bisa jadi karena faktor yang di luar apa akademis itu dianggap barang biasa kerja biasa nah ternyata setelah ketemu Pak Jamal Jaja ini banyak hal yang ajaib yang disimpan oleh beliau dan sebenarnya unik sekali ada kerja gambar ternyata di gambarnya itu ada musiknya ada notasi-notasi lagu yang saya pikir tidak bisa dikalahkan oleh anaknya anaknya harusnya kalau misalnya melihat bungkus rapor harus langsung notasi kayak gitu kan melihat bungkus makanan langsung bikin notasi apapun bungkusnya bikin haria nah sebenarnya Pak Jamal Jaja adalah salah satu bentuk apa keseharian kita yang kemudian bila kita punya waktu seloh untuk menengok pasti kita bisa merasa hormat bahwa banyak orang terhormat di samping kanan kiri kita jadi Pak Jamal Jaja itu orang yang sebenarnya bisa mengilhami banyak orang bahwa hari-hari yang sederhana bisa diisi dengan ayam dan bermakna jadi rasal dengan saya sampai hari ini terhadap Pak Jamal Jaja bahwa beliau adalah orang yang kemudian membuat saya secara pribadi merasa enggak bisa mengatakan bahwa orang hebat ini enggak ada duanya jadi semoga bisa mengilhami keluarganya dan lingkungan yang paling dekat kemudian lingkungan yang paling lebar bisa diisi dengan baik memasak support bisa diisi dengan baik kalau orangが orang yang baik da 4 Saat ini saya memakai kacamata dari Pak Jamal Jaya Perkenalan saya dengan Pak Jamal ini ketika waktu itu ada sebuah proyek dengan Taman Budaya Dan membuat proyek yang tidak seperti seremonial belaka Pada waktu itu saya sama Pak Ongri Wahyu mengusulkan bagaimana kalau misalnya membuat sebuah proyek Yang mengidentifikasikan persona-persona yang tidak semestinya atau tidak pernah diungkap sebelumnya Karena pada waktu itu Taman Budaya ingin bahwa ruangnya itu ruang yang diperbolehkan Untuk menjadi ruang masyarakat Yogyakarta Waktu itu Mbak Dian Andeni sebagai kepala Taman Budaya itu bilang sama saya Sam bagaimana ya bikin proyek apa ya yang menarik yang tidak seperti biasanya Kemudian kami berpikir saya bersama Pak Ongri Wahyu Bagaimana kalau misalnya menampilkan seniman-seniman yang tidak semestinya Saya sebagai seniman pada waktu itu kalau misalnya menampilkan seniman yang sering kita temui Beredar di banyak peristiwa kesenian saya pikir pertama kalayak tidak mempunyai Tidak mempunyai keterkejutan dan saya sendiri juga tidak mempunyai pengalaman yang berlebih Kalau misalnya menampilkan karya seniman yang pada umumnya Kemudian usut punya usut setelahnya saya mengusulkan bahwa Bagaimana kalau misalnya menampilkan seniman yang tidak dianggap seniman Tapi mereka sebenarnya dalam kesahariannya adalah membuat karya seni Walaupun pada mulanya mereka tidak menganggap bahwa mereka membuat karya seni Mantas disepakati bahwa bagaimana Soponyono Sebagai sebuah judul Soponyono atau tidak dikira, tidak dinyana Dan dari persona-persona itu salah satu nama yang muncul kemudian adalah Pak Jamal Jaya Saya pikir Pak Jamal Jaya menjadi orang yang tidak diduga sebelumnya Orang yang penting pada masanya, orang yang sangat menarik pada komunitasnya Tapi terpengkalai pada ruang yang lebih lebar Masyarakat Yogyakarta pasti membutuhkan orang-orang semacam ini untuk ditampilkan Dan ternyata Dan ternyata Mereka Orang yang sangat-sangat penting Bagi banyak hal Dan salah satu karyanya ternyata Sangat menggugah Saya secara pribadi Dan menjadi pembelajaran bahwa Ternyata Jamal Jaya ini Jamal Jaya ini Orang yang membuat karya visual Dicampurkan dengan kebiasaannya Membuat karya-karya musik Dan saya pikir Ini orang penting sebenarnya Orang yang perlu di Enlarge, perlu dilebarkan Suaranya Jadi Suara dari Jamal Jaya Ini menjadi suara yang sebenarnya suara bagi banyak orang Yang terpengkalai Yang terpengkalai Yang terpengkalai Yang terpengkalai Yang terpengkalai Yang terpengkalai kemudian keluarganya bisa merawat karya-karya dari Pak Jamal Jajan aku terhari karena karya Pak Jamal kalau tidak dirawat kita kemudian hilang dengan sendirinya kemudian kita kehilangan pula KS Jahiban karena KS Jahiban ini perlu dirawat perlu direkonstruksi lagi perlu diluaskan pendengarnya karena karya beliau ini ada lagu yang suatu saat mungkin bisa direkording bisa digandakan dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas kemudian orang bisa tidak putus asa bahwa hari tua adalah hari yang kesepian hari tua adalah hari yang mengembirakan terima kasih untuk keluarga dari Pak Jamal semoga seribu hari ini menjadi seribu yang berikutnya amin terima kasih Anda mempunyai bapak yang luar biasa semoga anaknya dan keluarganya menjadi hal yang menjadi hal yang menjadi hal yang menjadi hal yang yang mengembirakan yang mengembirakan rasa penuh luapan rasa syukur doaku yang kacau balo karena dulu hilang kesedaranku walaupun tanpa suara masih kau dengar bijis tasbihku yang buyar meleleh dan hancur kau tuntun langkahku langkah pastiku menuju kepadamu disana kempat lahir di buai di besarkan tempat di hari sampai akhir menutup mata tempat di hari sampai akhir menutup mata Terima kasih telah menonton